Intro Halo, kembali lagi bersama Pak Buta Griscience di channel pertanian kita, Atani Oke sahabat Tani, kali ini kita akan membahas tentang media polybag yang sudah kita siapkan Ayo kita menuju ke sana Oke, ini adalah media tanam yang baru kita siapkan ya Ini sudah ada tanamannya Bagi teman-teman yang masih belum melihat video yang sebelumnya Tentang bagaimana saya menyampur media tanam, silahkan lihat di video sebelumnya Kali ini adalah lanjutan dari video kemarin Setelah kita melakukan penyampuran media tanam berupa kompos dan tanah Sebelum tanam, kita biasa menyeramkan pupuk cair ala jadam Ini disebut jadam liquid fertilizer dan juga JMS Jadam microbial solution Kita jadikan satu Di sini Nah kita biasanya sirapkan satu polybag ini Sebanyak satu liter saja Oke, seperti itu cara penyiraman yang kita lakukan Idealnya jika kita mengikuti SOP jadam Jadam selalu melakukan penyiraman sebelum tanam ya Penyiraman JLF dan JMS ini Minimal selama 3 minggu berturut-turut Jeda 5 hari atau 4 hari sekali Minimal 4 kali siram baru mereka tanam Tetapi di sini saya tidak melakukan itu Karena saya perhatikan Hanya dengan SOP yang saya lakukan ini Seperti satu kali penyiraman saja Rumunya cukup bagus ya Tapi jika memang mau mengikuti jadam Silahkan Lakukan 4 kali siram sebelum tanam Oke kawan-kawan Nah ini bisa dilihat sendiri ya Kameramen Begitu kita siram Air langsung menyerap ya Jadi tingkat porositasnya cukup tinggi Ini bagus karena tidak akan menyisakan genangan di atas media tanam Nah ini dilihat kawan-kawan Ini kompos tanah saja ya Kami tidak memakai arang sekam atau yang lain-lain Karena ribet bagi kami Begini saja Tidak rumit Dan hasilnya pun bisa dilihat sendiri seperti di sini Ini ada bayam Bibit-bibit bayam Ini masih belum final ya Kita masih disclaimer dulu buat teman-teman Kami ini juga pertama kali tanam dengan metode jadam Jadi untuk tanam melon ini Kami masih skala riset Jadi kita mungkin hasilnya Kurang maksimal lah Karena ini masih tahap riset Tapi jika ingin tanam sayuran Saya jamin dengan metode jadam pasti bisa Bisa dilihat sendiri ini Kami ini sudah panennya kesikian kalinya Tanam bayam Oke sahabat ini Kita sudah menyiram Kita sudah menyiapkan media tanam Sekarang kita akan melihat tadi Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya Itu pupuk cairnya dosisnya berapa Dan pupuk cairnya dibuat dari apa Sekarang saya jelaskan secara singkat dulu ya Kami menggunakan pupuk cair Atau yang disebut JLF ini Atau jadam liquid fertilizer Menggunakan berbahan utama Dedaunan Rumput, dedaunan, apapun Hijauan yang ada di sekitar kita Kita jadikan pupuk cair Dengan ala jadam Itu disebut dengan Grass JLF Jadi teman-teman juga Jika ingin Belajar metode jadam Sebaiknya hafalkan juga ya Istilah-istilah yang biasa dipakai jadam Seperti JLF JMS JNW Dan lain-lain Nanti akan Banyak Kosa kata itu keluar di video kami Nah Ini ya Satu lagi JLF ini Lumayan bau kawan-kawan Tapi tidak usah takut Bau itu adalah Menandakan bahwa nitrogennya Tinggi Jadi teman-teman Jika melakukan jadam Tidak usah takut bau Nah ini cukup Tapi baunya ya Biasa saja sih Kita melakukan pengenceran Minimal 20 kali Sampai 100 kali ya Apa yang dimaksud 20 atau 100 kali Misalkan Kita ambil Pupuk cairnya Satu gelas seperti ini Jika kita cairkan 20 kali Pupuknya Satu Airnya 20 Gelas ini Cukup bisa dipahami ya Kita melakukan pengenceran Biasanya di 20 kali Sampai 100 kali Semakin pekat Tidak jaminan Semakin bagus juga Sebaiknya teman-teman Jika ingin menerapkan JLF ini Lakukan dulu Di konsentrasi yang agak Rendah ya Seperti minimal 100 kali pekatan Apa? 100 kali pengenceran Jika dirasa Petumbannya kurang Kenceng Kita bisa Tambahkan kepekatannya Seperti Dari 100 Kita naikkan ke 50 Dan terakhir Di 20 Itu Saranjadam Saranjadam Di paksimal 20 Saja 20 kali pengenceran Tapi mau dibikin 10 pengenceran Sebenarnya tidak ada masalah Asal jangan dipekat ya Jangan dipekatan Takutnya nanti Mikrobanya itu Kan terlalu banyak Takutnya mengganggu Berakaran Itu dulu Sekian Konten kali ini Tentang bagaimana kami Menyiapkan media tanam Dan juga persiapan tanam Dan juga bagaimana ini Cara melakukan Pengenceran JLF dan JMS Sekian video Kali ini Kita akan bertemu Di video berikutnya Jangan lupa ikuti channel Atani Bersama saya Pak Buta Griscience Gasken Jangan lupa Jangan lupa like